Audio Jungle Dan bahkan WC bakal coba untuk mengganggu pergerakan atas seorang Vimornov Nampaknya di arah sana hasil menggunakan retribution mau tidak mau Dibandingkan dari sekali yang ngeparpontol untuk seorang Link Itu sangatlah berat dan bahkan Heis Kali ini lihat dipaksa salah-salah sama hati bakat berdekat depan Heis, Heis, Heis Benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik kalau kali ini bisa kita bilang ya Ya udah di babysit dari awal seorang Brody Dan untuk saat ini Heis masih bertahan tetapi lihat di bagian bawah sedikit trading skill Begitu saja Esmeralde yang harus ke pressure Tetapi rotasi dari Rebellin Sinai kali ini mereka mulai bergerak ke atas Belum terlalu komit, belum mendapatkan celah untuk komit the fight Dan teman-teman dari Onyx, Samot dan juga Moon Bermain cukup pasif, mau keliring WC saja WC membuka vision, membuka badan juga Belum ada yang namanya komitmen Hanya untuk keliring-keliring saja tentunya Dari kedua, dari keempat member dari kedua tim di bagian atas Oh, bahkan lihat dari sisi jungler seorang Link Mereka coba untuk invasi menuju ke orange buff yang dimiliki dari seorang Paku itu Dan nampaknya tidak berhasil Tidak berhasil untuk mendapatkan satu buah jungler Yang dimiliki dari seorang Walrus Dan kalau untuk bisa kita bilang ini masih belum bisa untuk menumbangkan seorang Paku itu Di early game seperti ini untuk Linknya Vimornov, memakai retribusinya nampaknya Turtle yang selanjutnya akan ditangan dari tim Rebellion, Ligoni kalau menurut aku Iya, bener banget Dia udah pake ya, retri-nya Bener, baru banget lagi ya Jadi informasi lagi dan lagi Tetapi kalau dilihat Paku itu juga masih cooldown Tetapi udah mulai dicolek-colek saja kali ini Rebellion sudah mulai memasuki targetnya Vimornov Hanya membuka vision saja Tetapi tampaknya harus dilepas 5 member Rebellion Sinai Sudah berada di dalam Turtle Dan Turtle pertama Uh, gak dipake retri-nya Tidak ada mereka pengen invasi Mereka pengen rusuk ke arah jungle yang dimiliki dari Timonic Prodigy Lihat Warnus sengaja gak pake retribusinya Sama hati di garis depan Warus bercapai untuk memberikan satu buah invasi Tapi ternyata World Manipulation yang dimiliki dari seorang Maipan Membuat seorang Warus tertangkap Retribution diamaskan Tanpa depan pop Kalian tetap Soblet membuat para pemain dari Timonic Prodigy Harus berapakan satu poin tampahan Dan bakar resisten Dari stand kali ini mencoba dipertikan Sama hati ada Folin Starmoon Menghentikan pergerakan dari Tim Rebellion Folin Starmoon di saat yang tepat membuat double kill dari Tim Rebellion Oh, ini Prodigy Satu warpar-warpar Ditukar dengan poin yang banyak Gimana menurut gue nih? Sedikit-sedikit untung sih Ingat-ingat lagi juga ungunya gak dapet Dari soal Reling Cuman memang Dapet-dapet Oh, dapet Dapet di tangan dari seorang Warus tadi Oh, dapet ya Oke, berarti untung kalau gitu Timornovnya oke lepas sertau Tetapi dapet purple dan juga Kali ini bahkan dapet point kill Tetapi balik lagi nih Kalau ngeliat dari ekonomi bahkan Onyx Mereka masih leading Dan pada musim ini Landak kuning Tampaknya berusaha untuk membenahi ya Yang namanya roster-rosternya gitu Tapi setidaknya mereka Dapet point kill tambah-tahun Mungkin di depan sana Bersama dengan SamoHT Maifan bakal bener-bener Menggaguh pergerakan Bahkan World Manipulation Dibuka Dipaksa Ditukar dengan satu buah flicker Dibalikan keadaannya Dengan satu buah kiting wind SamoHT berada di kaitan depan WJ Langsung Coba untuk Ngesekur Boost di depannya Untuk menjaga pergerakan Atau seorang Kimi Denny Stein Selalu aman deh tadi So far gue liat Kalau belum bisa dimasukin sama Link Dan liat pergerakan Dari tim Onyx Prodigy Gemini ini harusnya Yang bener-bener keberatan Karena kita tahu Dari D-Roth itu sendiri Adalah counter dari Esmeralda Liat damage yang diberikan Langsung coba di gocek Begitu saja Ziria Sigen Mereka belum bisa menumbangkan Seorang Gemini Gemini tadi bisa mendapatkan Atas D-Roth Karena Dia dapetin team fight Yang bagus Dia dapetin team fight Tapi kita liat Rebellion Sinai Mencari kompensasi Dan bahkan Lunox Yang mendapatkan turtle Dan kalau kita liat Satu member Walrus Lagi-lagi Lagi harus hilang Link V-Mornov mencari lebih Real world manipulations Sudah dikeluarkan Dan bahkan Di bagian belakang Order of Brilliance Untuk Defensive Onyx Mereka melakukan Lagi-lagi pressure Di bagian atas Alright Tumpukan hanya itu saja Moon Langsung melakukan painting Dan ini yang sangat dibutuhkan Oleh seorang Goal Cleaner Kaya Raya Tajit melintir Dari seorang Moon Tapi liat Tidak mau tinggal diam Lunox Jika di depan Darkening Damage yang terlalu bekar Membuat Samo hati harus ditumbangkan Spray down Yang dilakukan Asal Teddy Stain Membuat Samo hati harus tinggal Dan Moon What are you doing Masih cuma untuk Melakukan Defensive Bukan hal yang baik Oh nih Iya bener-bener Dia sedikit maksa Dan kali ini Rebellion Sinai Yang tadinya Ter-pressure Malah mereka Mendapatkan tower Dan bahkan Ziri asik Mendapatkan satu member Dari Onyx Prodigy Yaitu Gemini Kali pertamanya Harus hilang Dan untuk saat ini Teret Belum ada yang jatuh Tetapi kemungkinan besar Next wave Teret bagian bawah Untuk Onyx Harus hilang Tuh Kalau yang bisa main D-Rot Sakit banget bro D-Rot D-Rot ketemu Yuzung Ketemu Lampu-Lapa Ketemu apa Puset hero yang keras-keras Makin demen dia bro Dan ini dia ada fun fact Dimana Siapa nih Oh D-Rot D-Rot Ketemenya performa Harus mendapatkan point kill Oke Lagi-lagi Parpel buff Link Apa parpel buff Bagiakan aku Tanpa kamu Apalagi di Valentine kali ini Dan bakal diamankan Sama warus Sama hati Hik不是 lagi Membendung permainan Dari seorang Tim Rebellen Sina di depan sana terlalu sakit Plate ingin dilakukan dari Moon Berhasil mencuri satu poin Tapi lihat di bottom lane One band situation Masih baru tanda tepas All blade Berhasil dibalik ke third All play Zyria Sigen Berhasil melakukan all play Dan bahkan dia masih berhasil kabur dari bottom lane Oh my god Zyria Sigen Again and again Memberikan permainan yang luar biasa Zyria Sigen Apa-apaan itu tadi Vimornov menahan tempest of blade Yang detik-detik terakhir dikeluarkan Zyria Sigen masih bisa menahan Dan bahkan Dia yang menumbangkan Vimornov What a play Dan bahkan lihat Rebellen Sina Bisa dapetin third di bagian atas Dua third Sudah diamankan oleh Rebellen Sina Abis semstrikenya juga ditahan ya Jadi sama-sama dan calculate yang cukup tepat Membuat seorang Vimornov harus tumbang Tapi lihat di sana Harus dilangkan Butuh dua orang Vimornov mereka masih mau lebih Ada WJ dan juga Hais Yang sudah melakukan Zoningisasi dari bottom lane Nampaknya tidak bisa Untuk memberikan sedikit permainan Untuk mempertahankan Tourade dari bottom lane Tapi lihat sama hati Masih mau lebih Defense portal dikeluarkan Langsung sama hati World Paribulation diselamatkan Untuk para kawan-kawan dari team Mereka kembali mencabat Mencabat kembali Mencabat kembali Tepatkan Depth of Blade menghentikan pergerakan Dari seorang WJ dan juga Warus Lagi-lagi harus di take down Tiga poin kill atas Seorang Warus Membuat tahan di Prodigy Mereka kembali menetralisir team fight Yang tadinya Didominasi oleh team Rebellion Wow Tiga kali Warus harus silang-silang Ini bukan berita baik Untuk Rebellion Sina Onik Mereka lihat Replay-nya Coju Apa yang terjadi Oke ini sebenarnya Dari World Paribulation terlebih dahulu Yang emang udah Dengan buka catur seperti ini Demasi-nya memang Gak terlalu keluar Terlalu banyak Tapi yang jadi problem Adalah lumpur Yang diciptakan oleh Yif Membuat setidaknya Ada satu Pak Kito Yang bisa ditumbangkan Apalagi memang tadi Pak Kito-nya kita bisa melihat Bahwa emang sih Dari niatnya ingin knock up Supaya Kak Insan Tapi ternyata gak jadi Kita lihat disini Sedikit pertukaran Bahkan bunnya Harus menjadi korban pertama WJ kali ini Ditukarkan begitu saja Untuk saat ini Samot harus hilang Dan bahkan Walrus Masih mau lebih Dan untuk saat ini Vimornov masih bisa kabur Dua Tukar dua Tempel Soul Blade Di saat yang tepat Membuat dia hampir saja Tertinju-tinju Dibangas-tinju Udah oleh Bang Botak Walrus Dia berakal coba untuk Nyelamatin meturnya Tapi nampaknya tidak baik Tidak bisa memilih Untuk mundur dari Maipan itu sendiri Maipan Posisinya yang dia tadi bagus Tapi Vimornov Mencoba untuk One by one situation Dengan seorang Pak Wito Menurut gue ini Bukan hal yang cukup baik Ketika dengan adanya World sudah Terpop up Dia sudah punya War X Demon Hunter Sword Mungkin masih butuh Endless Battle Sedangkan lihat Udah ada Hunter Strike Yang dimiliki dari Seorang Pak Wito Nah Ini beberapa Banyak banget sebenarnya Dilematik yang dimiliki Dari seorang Pak Wito Jungler Entah mau menunjukkan Hunter Strike Atau Malefic Roar Itu balik lagi Ke itu masing-masing Sama-sama Penetration Sama-sama Penetration Tapi kalau gue lebih karena pistol Sebenarnya misalkan dilihat dari Pak Wito Di menit-menit sekarang Memang harusnya lebih cocok Kepada Hunter Strike Mungkin karena Malefic Roar itu Di arah late gamenya Mengingat dari Malefic Roar itu Juga scalingnya Dengan armor defense Yang dimiliki oleh lawannya So Makin besar armor defense Makin besar armor defense Makin gede juga efek Dari Malefic Roar-nya Yang jadi problem Adalah Pak Wito Dari tadi mencoba Untuk jadi frontliner Tapi ini dia Silahkan bawa lagi Oh Dia memaksa untuk teamfight Tadi sepertinya Mencoba untuk melepaskan Parvo buff Tapi untungnya Kalau menurut gue Untungnya Rebellion agak lebih cepat Kalau dia agak sedikit terlambat Tadi dikit Rebellion Itu linknya masuk Jujur ya Bisa lebih dimenangkan oleh Team Rebellion loh Dia dapetin Lord Dapetin teamfight Menang Udah Bakal lebih snowball lagi Untuk team Rebellion Ketika Vimornov Gak punya parvo buff Untung aja tadi Lordnya cepat Vimornov Jadar deh gue balik lagi Iya 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 Takutnya malah Maksa dikit ya Jatuhnya ya Cuman Oke Untuk saat ini Lord Udah di bagian atas Di Resigen Belum commit saja Belum mau langsung Solo kill Cuman kalau ngeliat Dari manipulasi wave-nya Bisa dapetin Satu ini better nih Kayaknya Gigi Iya seharusnya ya Di arah bottomline Liat bebas banget Coba diambil Tapi liat Tempos update Langsung menuju ke arah belakang Vimornov Dia gak mau melakukan Kesalahan yang sama Langsung di flicker Begitu saja Tapi liat ada guiding Wide Dan pasti Critical Berasa menangkap Bergerakkan dari seorang link World War Rebellion Telah dibuka Tapi para pemain dari team Rebellion mereka Masih berhasil kabur Para pemain dari team Onyik Prodigy Kehilangan jungler Mornovnya Vimornov Kali ini dikejar Abis-abisan Bener-bener Gak dikasih nafas Super minion Masih bergerak Di 3 lane yang berbeda Goni Iya sebenernya Kali ini Onyik Masih di fan Hanya 4 member saja Mereka ternyata Mampu Menahan Lord Nia gak sentuh Inuiternya Untuk saat ini Rebellion Sinai Kali ini memegang Control full Dari segi map Dari segi ekonomi Dari segi terut juga tentunya Kira-kira Apa yang bisa dilakukan Oleh Onyik nih Sebenernya kalau misalkan Lihat apa yang dilakukan Oleh Onyik Mereka harus bisa Relay Untuk masalah damage Datang dari Moon terlebih dahulu Moon udah bisa ngelakuin damage Bawa gede-gede Baru sama OHT Bisa ngelakuin R-Shatter Kedekar depan Dikombo lagi Dengan adanya Kepanya nih Link Oh iya Dia mau buy one in dirot Bisa Masih oke menurut gue Masih mau Sekarang nanti dulu Sabar sedikit Posisinya lagi under Kalau menurut gue Tapi waktu menurut gue Sama hati Bawa coba dipasang Begitu saja Guiding win Karena belakang Sampai dari Sikri Tetapi terjata Disana langsung Menghilangkan Begitu saja Kebini Dan maka coba Untuk diatasi Pergerakan dari Moon damage Terlalu burst Bahkan dari Heist Langsung memukul Mundur Seorang Moon Lihat Starkeningnya Pris 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 Sakit banget Sikri dan Rebellion Sinai Bahkan Walrus Langsung minta Penetration lagi Malefic Roars Sudah diamankan Untuk saat ini Rebellion Sinai Memegang full Full kendali Bener-bener tempo Mereka amankan 30 detik Ke arah Lord selanjutnya Yang udah di enhance Onyx ini Bener-bener Bingung sih Oke mereka behind Cuman kalau mereka Terlalu paksa Teamfight Gak bisa Mereka harus Pick off Tetapi Susah cukup Targetingnya Gila Ini Pak Kuito Bukan sembarang Botak Kan udah dibilang Iya Bener-bener Ini udah Udah bisa Numbangin Siapapun Baywan sama dia Wah Jangan sampai Terlagi BOD Si udah bakalan Jangan Kalau gue jangan Imo Iya makanya Ada seharusnya mortal harusnya Imo Dan Pak Kuito nya Kalau dia bisa main flanking Dia bisa nutup Ke arah Maipan Dia tadi tuh Maipan yang selalu Nyelamatin tim Onyx Supaya tidak ditumbangin Secara banyak Bener-bener Gak ada kematian Masal dari tim Onyx Kalau Maipan yang tadi Dia gak buka World Manipulation yang tepat Itu gue jamin Teamfight dari RBL Mereka bakal paksa Nabrak terus Burst nya mereka PD Mereka juga punya Ada Panet nya Kimi spray down Dari belakang Walaupun mereka Gak ada kekontrol That's why Diuntungkan Masih di tangan Dari tim Onyx Esports Eh Onyx Prodigy Dalam segi teamfight nya Masih oke Iya bener Dan kali ini Ada purple buff Invasion Reward Membiasi seri dibuka Belum ada Komet Tempat sebelet Early Hanya untuk mendapatkan Purple buff nya Masih bisa Rebellion Sinai pun tidak Mau troll over extend Mereka gagal Oke Mereka langsung berganti Objektif ke arah Pergerakan dari teman-teman RBL Ngemancing ke arah Purple buff itu Pergerakan yang sangat pintar Sekali mengingat bahwa Dengan purple buff Di page seperti itu Otomatis mau tidak mau Dari linknya Vimornov Menggunakan retribution Dan pada akhirnya Lord kita Yang udah remaja Bisa diambil Dengan retribution Dari Pak Kito Oke Dan bahkan lihat Bisa kita lihat sendiri Dari para pemain Tim Onyx Prodigy Mereka tidak bisa Menembus Karena belakang Maipan lagi Kalau bukan karena World Manipulation Mungkin beda cerita Tadi kasusnya Masih dipukul mundur Takut juga Untung ada high ground defensive Ini yang Gemini sih Yang agak bingung Dia ke belakang Ngeflank Dia di burst Abis-abisan sama dua orang Itu udah hilang juga Bener-bener Vimornov juga udah Gak bisa sembarangan Ngincer ke arah warus Menurut gue Vimornov yang Dia harus incer sekarang Adalah Kimi nya Kimi nya Tetapi balik lagi Di cover abis-abisan juga Dari tadi Dempet terus Sekarang kita lihat Defensive Gemini Menerima dempet Dan bahkan Tidak bisa menahan damage lagi Satu Member dari Ronek harus hilang Tanpa se-blade defensive Dan tampaknya Gak bisa Gak bisa dia paksa Di arah bottom lane Dia kerugian yang cukup mahal Lihat Dua Tidak di meter Wattman Blast Telah dibuka Langsung menuju karus Maipan Maipan flikir ke arah belakang Dengan bersama mereka Seikliliko Beras menangkan Maipan Tapi lihat disana Pada bandar tim Mereka kehilangan momentum Mereka tidak bisa melakukan Defensive terhadap tim Rebellion Membalikan keadaan Linggyi rang Dan this is it Rebellion Take the game to Best of this series Dan ini dia Ya ya